Ya pemirsa jelang hari ulang tahun ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia penjualan merah putih, bendera merah putih maksud kami mulai marak saking banyak yang menjual membuat pasar Mester Jatinegara menjadi bernuansa merah putih dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kita langsung bergabung dengan reporter Jona Hamonangan dan juru kamera Berki Marindo Jona bagaimana suasana di pasar Mester Jatinegara saat ini apakah sudah mulai ramai dipadati para penjual? Ya Julita terkait dengan suasana di pasar Mester Jatinegara memang pagi ini cukup sepi namun ketika nanti memasuki pukul 10 tentu saja akan ramai apalagi kalau kita lihat saat ini pasar Mester sudah dipenuhi dengan ornaman merah putih dikarenakan 14 hari lagi, lebih tepatnya pada tanggal 17 Agustus kita akan memasuki hari kemerdekaan tentu saja E4R ini sangat terasa di mana para pedagang sudah berjualan lebih tepatnya mulai dari akhir Juli, lebih tepatnya mulai dari tanggal 29 sampai dengan akhir Juli itu saja terkait dengan E4R ini pasar Mester merupakan salah satu sentra atau pusat khususnya penjualan dari adanya pernak-pernikas kemerdekaan di mana kalau kita lihat cukup banyak pedagang yang berjualan mulai dari luar pasar Mester sampai ke dalam pasar Mester di mana kalau kita lihat ini memang menjadi suatu tempat atau jucukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Cabur Tabek yang akan merayakan 17 Agustus atau mungkin yang datang dari kantor dan ingin melengkapi atau mendekor kantornya dengan suasana khas kemerdekaan pasar Mester menjadi salah satu tempat atau jucukan mengapa masyarakat datang ke pasar Mester? dikarenakan memang tempatnya menjadi sentra atau tempat jualan khususnya pernak-pernik merah putih dengan harga yang cukup murah apalagi kalau Anda membeli cukup banyak Anda bisa menawar terkait dengan adanya penawaran menarik itu juga disesuaikan dengan berapa item yang Anda beli kalau kita lihat di belakang saya ini merupakan salah satu stun atau dikatakan lapak dari mungkin para pedagang yang menjual dari pernak-pernik merah putih dan kalau kita lihat memang sangat meriah ya ini merupakan suatu pemandangan yang cukup khas khususnya ketika memasuki bulan Agustus untuk para pedagang yang berjualan ini mereka sendiri nanti akan berhenti berjualan lebih tepatnya pada tanggal 16 Agustus atau lebih tepatnya hari Jumat satu hari sebelum hari kemerdekaan dimana itu saja nanti akan memasuki masa khususnya satu minggu sebelum kemerdekaan atau lebih tepatnya tanggal 10 nanti para masyarakat sudah mengerumuni khususnya di Stantolapak dimana tentu saja mereka akan memborong barang dagangan untuk memeriahkan apakah ada di rumah mereka atau di kantor mereka yang pasti ini menjadi suatu momen yang sangat membanggakan dikarenakan masih adanya rasa nasionalisme yang ada di masyarakat Indonesia satu-satunya salah satunya melalui dengan pemasangan dekor dari khas kemerdekaan ini Julita iya Jonah mungkin bisa Anda jelaskan disana selain bendera merah putih mungkin apa saja perna pernik yang lain yang laris dijual lalu bagaimana dengan harganya ya Julita tentu perna pernik memang yang paling utama adalah bendera merah putih dimana ini merupakan suatu status atau simbol dari negara kita untuk barang yang dijual perna pernik mulai cukup beragam mulai dari bendera merah putih sampai dengan adanya dekor yang biasanya terpampang di gedung-gedung ini bisa dinamakan dengan namanya bokar atau bisa dikatakan seperti hiasan yang ada di pinggir di gedung-gedung dimana memang harga cukup variatif untuk bendera sendiri untuk yang ada di perumahan atau di rumah-rumah itu dijual dengan harga range 20-30 ribu terus saja ini bisa ditawar kalau Anda membeli banyak sedangkan untuk harga yang paling mahal itu berkisar antara 600 ribu sampai 800 ribu ini merupakan hiasan dari perkantoran dimana memiliki panjang sampai 30 meter jadi ini memang biasanya ditaruh di luar kantor dimana memanjang dan akan seperti umbul-umbul dan ini merupakan suatu dekor yang memang cukup khas ditaruh di perkantoran untuk perna pernik mulai dari adanya hiasan gantung seperti hiasan lampu dan juga sampai stiker bahkan ada juga bahkan tadi seperti lampion yang khas merah putih ini merupakan perna kemerdek yang memang cukup baru tapi memang dipajang dimana biasanya dipasang khususnya di umum Imlek namun saat ini ada juga khususnya dipasang yang ada di hiasan khususnya menyambut hari raya kemerdekaan ini yang pasti terkait dengan ada penjualan para pedagang melihat bahwa untuk keuntungan baru akan dirasa ketika satu minggu sebelum hari raya dimana penjualan sendiri akan sampai 100% mulai dari saat ini itu saja terkait dengan ada penjualan ini ini merupakan suatu keuntungan yang dirasakan dari para pedagang dimana momen ini merupakan momen yang sangat spesial karena ini merupakan uncak dari 74 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia Julita Baik, Jonah terima kasih untuk laporan Anda selamat bertugas kembali Pemirsa, demikian laporan reporter Jonah Hamunangan dan juru kamera Berke Marindo dari Pasar Mester Jati Negara, Jakarta Timur